Intro Saudara terima kasih anda masih bersama kami dalam berita Banten Bagi anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Petani ditemukan tewas membusuk di tengah kebun Pelaku pembunuhan anak kandung mengaku mendapat bisikan goib Ribuan buruh Banten akan beruncuk rasa tolak tapera Sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam aliansi buruh Banten Bersatu Menggelar konsolidasi untuk turun ke jalan dan beruncuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Tangerang dan DPRD Provinsi Banten Aksi uncuk rasa yang akan digelar secara serentak ini akan berlangsung pada tanggal 20 Juni ini Menolak PP21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera Presidium aliansi buruh Banten Bersatu Deddy Sudrajat mengatakan Aksi uncuk rasa turun ke jalan akan digelar secara serentak di sejumlah provinsi Menolak penyelenggaraan tapera yang dinilai akan menambah beban kesangsaraan para buruh Situasinya kan lagi sulit, kita tahu kan beberapa daerah misalnya kabupaten itu kan menaikan UMP-nya di bawah 2% Dan kita kalau masih harus dipotong nanti sekitar 2,5% dari gaji karyawan ini kan sangat, pasti sangat berat yang karyawan Jadi ini sudah kita lakukan supaya ke teman-teman di bawah, kita memang hampir semua menolak keberatan dengan ini Selain menggelar aksi uncuk rasa secara serentak pada tanggal 20 Rencananya aliansi buruh Banten Bersatu juga akan menggelar aksi uncuk rasa ke gedung DPR RI di Jakarta Pada tanggal 27 Juni mendatang Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang Seperti inilah kondisi salah satu penjahit pakaian yang berada di kampung Kebun Kelapa, Desa Sukadana, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak Menjelang tahun ajaran baru sekolah, kecibukan pun mulai terlihat karena tingginya permintaan pembuatan seragam sekolah Berbagai permintaan pembuatan seragam mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA Bahkan sejumlah seragam pondok pasantren mulai berdatangan Kondisi ini membuat omset penjahit meningkat hingga 50% dari hari biasanya Meningkatnya permintaan untuk baju seragam sekolah jelang ajaran baru Sudah menjadi tradisi rutin para penjahit Dan keuntungannya pun bisa berlipat dibandingkan hari biasa Salah seorang warga yang memesan baju seragam mengaku setiap kali ajaran baru Ia selalu membuat seragam baru untuk anaknya Ini lagi bikin baju seragam buat anak sekolah kan menjelang tahun ajaran baru Ini anak sekolah SMP, SMP kelas 1 Ini alhamdulillah jahitannya bagus, harganya juga terjangkau Dan lumayan lah rapih, lapih, rapih gitu Kesini pak? Udah sering banget, tiap semester itu penaikan kelas atau pendapatan sekolah Ini bahkan udah ngelangkan, udah ngelangkan kemari gitu Pemilik usaha jahit ini pun merasa bersyukur Karena pendapatan mereka selalu meningkat drastis saat menjelang ajaran baru Tahun ini meningkat hampir 50% dari tahun sebelumnya Ini menjelang mau masuk sekolah, ini seragam sekolah Kalau menjelang-menjelang lebaran itu beda lagi gitu ya Insya Allah kayak seperti gamis, gaun pengantin, jas, dan sejenis-sejenisnya insya Allah Kalau bahan dari si pemesam itu 100 ribu per setel Kalau bahan dari kita itu beda lagi tergantung jenis bahan juga Diperkirakan lonjakan pesanan ini masih akan terjadi hingga akhir liburan sekolah Arul Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak Peluncuran jingle dan maskot untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Digelar KPU Serang di alun-alun kecamatan Tunjung Teja, Rabu kemarin, sepi pengunjung Acara yang semula bertujuan untuk memperkenalkan tahapan pilkada serentak kepada masyarakat Justru hanya dipadati oleh anggota pemilihan kecamatan Atau PPK dan Panitia Pemilihan Suara atau PPS Keputusan untuk tidak mengundang artis disinyalir menjadi pemicu utama Hajat Akbar ini Tidak diminati oleh masyarakat luas Padahal anggaran yang dikucurkan untuk membiayai kegiatan ini Tidaklah kecil, yakni mencapai 400 juta rupiah Sementara bintang tamu yang dihadirkan oleh Panitia seluruhnya Diketahui merupakan musisi lokal Menyikapi hal ini, Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasehuddin mengaku Optimis tujuan dari kegiatan ini tetap tersampaikan Sebagaimana tujuan awal direncanakan, yaitu mensosialisasikan tahapan pilkada kepada masyarakat Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasehuddin mengaku Tapi di jalan-jalan kita kelihatan macet menunjukkan bahwa masyarakat tahu ada apa ini Tidaknya itu yang paling penting Pilkada tahun ini, KPU Kabupaten Serang menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 85% Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang Terima kasih telah menonton!